Di jalan si Jasmine happy banget karena dia baru membeli balon kesukaannya guys Sementara si Johnny kakaknya dari tadi sibuk main game terus guys Eh tiba-tiba kaki si Jasmine kesandung dong Dia pun terjatuh, balonnya pun terbang Sementara kakaknya masih sibuk aja dengan HP-nya Lalu dia kejar balon itu Eh balonnya malah terbang ke tengah jalan boy Mana udah lampu hijau lagi Lalu dia pun berhasil menangkap balon itu Namun naas dari depan ada mobil yang melaju kencang Akhirnya dia pun tertabak mobil guys Oh iya guys sebelum lanjut yang sayang sama adiknya Jangan lupa pencet like dan subscribe Lalu komen aku sayang adikku Melihat itu kakaknya pun panik Lalu dia langsung nyamperin tubuh adiknya Yang udah bersimbah darah guys Tak lama kemudian si Jasmine pun dibawa ke rumah sakit Di sana si Johnny mulai cemas Gak lama ayah dan ibu datang Lalu si Johnny pun cerita kejadian yang sebenarnya Karena si Johnny udah teledol Si ayah pun jadi marah Lampu emergensi pun menyala Lalu apa yang akan terjadi lanjut part 2 ya Part 2 Setelah dokter memeriksa Ternyata nyawa adiknya tidak selamat guys Si Jasmine sudah meninggoy woy Mendengar itu ayah dan ibu terkejut Alhasil si Johnny jadi kena marah ayah guys Hingga satu tahun kemudian Si ayah jadi depresi Setiap hari suka minum minuman kerah Lalu si Johnny melarang ayah Supaya tidak mabuk-mabukan Tapi si ayah malah marah Sampai-sampai si Johnny diusir dari rumah guys Oh iya guys sebelum lanjut yang sayang sama keluarganya Jangan lupa pencet like dan subscribe Lalu komen Aku sayang keluarga aku Lalu di jalan gak sengaja Si Johnny lihat emaknya malah berselingkuh sama pria lain guys Si Johnny pun gak terima Lalu dia samperin emaknya Johnny menginginkan emaknya kembali seperti dulu Hidup bahagia bersama keluarganya Eh si emak malah ngomel balik guys Karena gara-gara si Johnny Adiknya si Jasmine jadi meninggoy Ternyata si emak masih menyimpan kekesalannya Lalu si Johnny pun ditinggal begitu saja Dia jadi keinget adiknya Dan dia sangat merasa bersalah guys